Moms dan dads, tidak sedikit cerita pasangan yang menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan momongan karena susah hamil. Invertilitas sendiri merupakan kondisi di mana ketika pasangan sudah menikah dan berhubungan seks teratur dalam setahun, tetapi belum juga hamil. Lantas, apa saja ya penyebab invertilitas pada pasangan suami dan istri? Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya, Subscribe Youtube Nakita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Berikut penyebab invertilitas yang kerap kali terjadi pada pasangan suami dan istri setelah menikah. Sindrom Ovalium Polycystic atau PCOS Menurut sebuah studi, Sindrom Ovalium Polycystic atau PCOS menjadi salah satu kondisi di mana sebagian pasangan suami dan istri memiliki kemungkinan untuk tidak memiliki anak. Biasanya, PCOS lebih sering dialami oleh wanita dibanding pria. Kondisi ini terjadi ketika perempuan mempunyai kelainan hormonal seperti memiliki kadar hormon androgen yang lebih besar. Selain itu, PCOS juga dapat terjadi karena obesitas dan gaya hidup yang buruk. Gejala PCOS yang paling menonjol adalah si penderita tidak menstruasi dalam waktu yang lama, bisa sampai 1 hingga 4 bulan. Endometriosis Salah satu penyebab invertilitas ini akibat jaringan endometrium yang seharusnya di dalam rahim sebagai darah menstruasi dan mengendap di tuba falopi. Endometriosis biasanya terjadi karena faktor genetik, namun endometriosis masih memungkinkan untuk hamil. Gangguan sperma Gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, kurang vitamin, suka pakai jeans ketat, suka naik motor terlalu lama, mempengaruhi dan mengurangi tingkat kesuburan pria. Selain itu, ada juga lho faktor genetik lain seperti zero sperma dan faktor organik seperti varikokel atau pembekakan pada pembuluh darah vena dalam kantong zakar. Nah, jika ternyata moms dan dads berpeluang mengalami gangguan kesuburan, sebaiknya penting untuk melakukan pemeriksaan agar mendapatkan penanganan lebih lanjut dari dokter ya. Terima kasih telah menonton!